Headline News harian rakyat sosial hari ini edisi 19 Desember 2023 Berita utama Muhammadiyah diseret ke Pilpres Tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melibatkan Muhammadiyah dalam mengawasi proses jalannya pemilihan 172 universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia akan dikerahkan untuk mengawal suara pasangan nomor urut 1 Pilpres 2024 Berita selanjutnya curi poin di kandang macan putih Pertandingan antara PSM Makassar dan Persik Kediri pada lanjutan laga kompetisi Liga 1 kemarin sempat diberhentikan atas protes Persik Kediri terhadap gol yang diketak oleh PSM Makassar Pertandingan dihentikan lebih dari 30 menit hingga akhirnya gol dari Yuran Fernandes dinyatakan sah sehingga membuat PSM Makassar berhasil mengantangi poin di kandang Persik Kediri Berita terakhir, antisipasi bencana dan penuhi stok BBM Siaga darurat jelang Natal dan Tahun Baru serta menjelang pemilu 2024 telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan Adapun terkait kelangkaan BBM, Pertamina telah membentuk satuan tugas khusus untuk memastikan stok dan distribusi BBM serta gas LPG di Sulawesi Selatan dalam keadaan aman Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosial atau mengunjungi website harianrakyatsosial.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas